Intro Persibandung masih belum mengumumkan siapa pelatih baru yang akan menggantikan Louis Mia Hingga hari ini Persib masih belum menyampaikan kabar terkait pelatih baru tersebut Menurut Deputi CO PT Persibandung, Teddy Cahyono, pihaknya sudah melakukan negosiasi dengan calon pelatih barunya tersebut Bahkan diantara mereka sudah ada yang kita hubungi untuk bernegosiasi, tapi kita belum memutuskan apa-apa Teddy sendiri mengaku bahwa pihaknya sangat hati-hati dalam menentukan pelatih baru pengganti Louis Mia Pria berkacamata ini beralasan sosok pelatih baru nantinya harus bisa mendongkrak performa Persib yang saat ini nongkrong di zona dekredasi Makanya kita banyak berdiskusi untuk hal ini Ketika disinggung soal kedatangan pelatih baru tersebut, Teddy masih menutup rapat Nanti kalau sudah ada kepastian, pasti akan kita umumkan Sejauh ini beberapa nama digadang-gadang masuk dalam daftar calon pelatih baru Persibandung Terdapat nama Benyamin Mora, Pak Hang Siu, hingga dua pelatih asal Belanda, Harry Singgraven, dan Marcel Kaizen Namun Teddy Cahyono masih belum mau membocorkan sedikit pun tentang profil pelatih baru Persib yang saat ini sedang dibidiknya Teddy hanya menegaskan jika nanti sudah ada dan sudah sepakat, pasti akan segera diumumkan tuntasnya Persibandung belum bisa meraih kemenangan hingga pekan keempat Liga 1 musim ini Gagang memanfaatkan dua lagak kandang dengan meraih hasil imbang Persib babak blur dihajar PSM Makassar 4-2 di pekan keempat Pencapaian Persib yang jauh dari kata sempurna ini mendapatkan sorotan dari mantan pemainnya Yudi Guntara Legenda Persib Bandung tersebut menilai ada sesuatu yang tidak berjalan di tubuh maup Bandung Mungkin permasalahan Persib saat ini ada di kekompakan komunikasi Yang tidak berjalan dengan baik, artinya para pemain menjadi seperti punya beban Laga perdana Persib kontra Madura dan pertandingan menghadapi Dewa United pun Turut menjadi sorotan pemilik berlombor punggung 5 saat di Persib tersebut Di dua lagak tersebut, Persib hanya mampu meraih hasil imbang Apalagi tim bermain pada saat sebagai tim tuan rumah melawan Madura dan Dewa United Dan tidak sukses meraih kemenangan Pengunduran diri Luis Mia secara tiba-tiba juga Persib harus bermain away dengan PSM tanpa pelatih Itulah mungkin diantaranya sebagian permasalahan yang dialami oleh Persib Bandung Solusinya mungkin semua pemain pelatih dalam tim berkomitmen satu suara untuk bisa meningkatkan kekompakan komunikasi Ini yang paling penting, jangan tanya kualitas pemain Persib saat ini Menurut saya, para pemain Persib saat ini sangat luar biasa Dan bukan berarti mereka tidak bisa bermain Tapi masalahnya mereka punya beban psikologis yang berat Oleh karena itu, Yudi menilai sang pelatih yang nantinya bakal ditunjuk oleh manajemen Harus cepat dan pintar menilai karakter semua pemain Persib Sekali lagi, kunci kebangkitan Persib ada di kekompakan komunikasi antar pelatih dan semua pemain Tuntasnya Panpel Persik Kediri terus bekerja keras jelang menjamu Persib Bandung di Stadion Brawijaya pada Jumat 28 Juli Ketua Panpel Persik Kediri, Tri Widodo, akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Agar kejadian seperti saat menjamu arema FC tidak terulang Panpel Persik akan memperketat penjualan tiket Guna mengantisipasi terjadinya masalah yang sama selama pertandingan berlangsung Diketahui terjadi kericuhan supporter di laga Persik Kediri menghadapi arema FC Imbasnya Panpel Persik mendapatkan sanksi penutupan sebagian stadion Sebanyak satu pertandingan saat menjadi tuan rumah Selain itu, Panpel Persik juga dijatuhi hukuman denda sebesar 25 juta Kami menyayangkan kenapa seperti itu, tapi ini sama dengan yang dialami PSM Jadi kami pasrah sebab regulasinya seperti itu Panpel Persik juga akan melakukan koordinasi dengan aliansi supporter Persik terkait penjualan tiket Nantinya, para pembeli tiket pertandingan menghadapi Persik akan diminta menunjukkan KTP dan jumlah pembelian pun dibatasi Hal ini dilakukan agar para calo tidak bisa memanfaatkan kesempatan menjual tiket sembarangan Saat menghadapi Persik, Persik Kediri akan menyiapkan tiket sebanyak 60% dari kapasitas stadion atau sekitar 7 ribu Untuk penjualan tiket 100% lewat aliansi supporter Persik Jadi kami imbau supporter yang belum ikut komunitas, ikuti aliansi supporter Persik Kediri Karena ini juga meminimalisir supporter tim tamu tuntasnya